Karena tadi ditanya Gimana sih cara menentukan periklan campaign FBA? Oke, jadi ini kita bahas agak sedikit teknis ya Tapi kalau kita ngomongin struktur dari iklan Facebook Ads Itu terdiri dari 3 bagian ini Campaign, Adsets, dan Ads Yang mana di bagian campaign itu kita bahas tentang tujuan beriklan Adsets itu kita ngisi by persona targeting siapa Dan Ads itu bagian kreatif atau copywritingnya Nah, kalau kita ngomongin tujuan campaign Yang pertama itu awareness Jadi kalau misalkan kamu ingin iklan kamu dilihat orang sebanyak-banyaknya Dengan CPM semurah-murahnya Kamu bisa pakai awareness ini Traffic itu kalau kamu ingin ngarahkan mereka ke landing page Atau ke Instagram atau ke WA Adjustment itu kalau misalkan kamu ingin iklan kamu rame Rame komentar, rame yang nonton, rame yang like, rame yang share Pakai adjustment Terus ada app installation Jadi kalau kamu misalkan punya aplikasi Dan kamu mau orang download aplikasi pakai itu Terus leads untuk cari prospect Dan yang terakhir ada sales untuk conversion atau penjualan Nah, kalau misalkan kamu disini sudah paham pixel dan pasang pixel Salah saya kamu bisa pilih leads atau sales Tapi kalau belum, kamu bisa pakai traffic Cuman kalau tujuan kamu untuk branding Ataupun untuk ningkatin awareness ke orang-orang Agar tahu brandmu, kamu bisa pakai awareness atau pake engagement Jadi, sebenarnya agak sulit saya menjawabnya Karena kembali lagi ke kampak tujuan kamu iklan di Facebook Ads itu apa Cuma itu sih, sedikit penjelasan tentang kampanye Facebook Ads dan Sampai jumpa di video selanjutnya